Irjen Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang memberi komentar pedas ke seniornya Komjen Purnawirawan Susno 2G. Riki Sitohang menilai ekskabar reskrim itu mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Bahkan ia menilai Susno terlalu berlebihan meminta Kapolri mencopot Kapolres Cirebon kota AKBP Rano Gegara memeriksa polisi yang mengantar dan makan bersama Susno 2G. Menurut Riki, Susno sudah semakin tidak jelas. Riki juga menilai bahwa Susno selama menjadi polisi bukan polisi yang juga memiliki kasus. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas? Saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih? kata Riki Sitohang. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Riki lagi. Menurut dia, Susno 2G sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Riki Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2G di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri suci kah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno 2G, gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Riki. Bahkan kata dia, Susno 2G tidak kompeten untuk mengatakan kasus Tina adalah kecelakaan. Bapak itu di mana kaliannya dilalu lintas? Kan gak ada? Ungkapnya, Riki juga mengatakan kalau Susno 2G hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sosok Irjen Purnawirawan Riki Herbert Parulian Sitohang. Inspektur Jenderal Polisi, Purnawirawan, atau Irjen Pol. Purnawirawan, Riki Herbert Parulian Sitohang adalah mantan Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda, Nusa Tenggara Timur, NTT. Jenderal Bintang 2 ini tercatat menjabat sebagai Kapolda NTT pada tahun 2011 hingga 2013. Semasa dinasnya, Riki Herbert juga pernah menduduki posisi sebagai Karoprovos Div Propampolri. Irjen Riki Herbert ditugaskan sebagai sahli jemen Kapolri menjelang masa pensiunnya pada tahun 2016. Adapun Irjen Riki resmi pensiun sebagai perwira tinggi, pati, Polri pada tahun 2017. Setelah Purna Tugas, ia kini disibukan sebagai anggota Partai Persatuan Indonesia, Perindo. Riki Herbert lahir di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 22 Mei 1959. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1983. Nama lengkapnya adalah Irjen Pol, Purnawirawan, Riki Herbert Parulian Sitohang, SH. Karir Riki telah malang melintang di dalam institusi tribrata.